Selamat berjumpa kembali di channel Peltes Kampung kali ini saya mau mengisi air aki baru Itu akinya yang akan saya isi Dan alat yang saya pakai ember Lalu gelas takar Dan untuk menjaringnya saya menggunakan saringan ini Ini semua alat-alat ini sebaiknya jangan dicuci dengan air biasa Karena air biasa itu mengandung unsur rogamnya yang tidak boleh Ini juga saya menggunakan corong Lalu busa penyaring akuarium Ini juga jangan dicuci dengan air Karena nanti akan mengandung unsur logam dari air biasa Itu tidak boleh untuk aki Lalu air aki biru Yang air yang sudah tidak ada unsur logamnya yang biasa disebut air aquades Sebanyak satu setiap campurannya Lalu air aki zur Ini lebih berat Ini air asam sulfat Ini sebanyak dua buah Jadi dua banding satu Setiap pencampurannya Tadi saya sudah masukkan dua air aki merah Lalu air aki birunya satu Nah lalu kita aduk Agar bersenyawaan Pemasukan pertamanya adalah air aki biru dahulu Lalu air aki merahnya Karena berat jenis air aki merah lebih berat Jadi kita masukkannya harus lebih Belakangan dari yang air aki biru Ini tadi botolnya yang Yang saya sudah masukkan Dua banding satu Lalu setelah diaduk Saya takar Menggunakan gelas takar ini Sebanyak 400 ml Ini untuk memasukkan pertama Tiap selnya 400 ml Itu tiap selnya Kita masukkan dulu Satu-satu Semuanya 400 ml Dari positif Ke negatif Tiap sel ya Tadi saya sudah isi Sebanyak 400 ml Kali 2 Lalu 300 ml Jadi tiap selnya Ini sudah masuk Sekitar 1100 ml 100 ml 100 ml Itu Saya cek dengan center Dia sudah ada di Posisi melebihi dari Lower levelnya Sudah di tengah-tengah Tiap selnya Tiap selnya Nah tiap sel yang sudah Dimasukkan air aki sur Biasanya pada api baru Terjadi reaksi gelembung-gelembung Seperti ini Sedang terjadi reaksi Asam sulfatnya Dengan sel Barunya Setelah saya sudah isi penuh Sampai batas Upper levelnya Sampai batas atasnya Ini tadi Kalau saya Ukur Dengan beras takar Per selnya Terisi 1 liter Lebih dari 150 ml Jadi totalnya 1 liter 1,150 ml Dalam tiap selnya Dalam satu aki ini N100 Totalnya Kebutuhannya Kira-kira 7,5 liter Campuran Air aki Yang seperti tadi Lalu Kita tutup Tiap selnya Tapi jangan terlalu Rapat Atau kerat Kencang dulu Karena masih Ada reaksi Gelembung-gelembung Gas yang keluar Penutupan ini Hanya untuk Mencegah Masuknya kotoran Kedalam sel-sel Jadi kira-kira Demikian Cara saya Untuk mengisi Air aki zur Pada aki baru Memang komposisinya Tidak Asam Seperti untuk Aki starting Atau aki mobil Penggunaan mobil Ini untuk PLTS Jadi Tidak terlalu Asam Untuk Mengguna Untuk Diku Apa namanya Untuk penggunaan Waktu lama Demikian Video ini Semoga Bermanfaat Untuk Kawan-kawan Yang Menggunakan PLTS Dengan aki Basah Saya Ucapkan Terima kasih Telah Menyimak Videonya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih